Terkuak masa lalu Rosmini pengemis viral yang suka marah-marah ternyata pernah hidup mapan. Namun sejak bisa dengan suaminya yang bekerja sebagai pegawai BUMN, kehidupannya mendadak berubah. Tiga anaknya dititipkan ke rumah kakek dan neneknya. Rumahnya dijual dan hidupnya menggelandang di jalanan selama 14 tahun yakni sejak 2010 silam. Wanita lajut usia itu tercatat menjadi warga Jalan Jati Mekar RT 01 RW 05, Desa Barga Asih, Kecamatan Barga Asih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang diamankan oleh Dinas Sosial Setempat. Berdasarkan keterangan sekretaris RT 01 Suprianto, Rosmini merupakan warga yang menepati wilayah tersebut sejak tahun 2002. Namun tidak pernah terlihat sejak tahun 2010 silam. Dulu Rosmini tinggal bersama suami serta tiga anaknya di Jalan Jati Mekar RT 01 RW 05, Desa Barga Asih, Kecamatan Barga Asih, Kabupaten Bandung. Alamat yang ada di KTP-nya tersebut merupakan alamat lama. Setelah tahun 2014, rumah yang ditinggali Rosmini dijual. Dari dulu hingga sekarang, pihak keluarga Rosmini pun tak pernah meminta surat pindah dari pengurus setempat. Setelah video Rosmini marah-marah kepada warga, ia pun dievakuasi satel PP Kota Bogor dan dibawa ke RS J. Marsuki Mahdi Bogor. Adang Herdianya, staff dinas sosial Kabupaten Bandung bagian rehabilitasi pun membenarkan jika saat ini Rosmini sedang ditangani oleh Dinas Sos Bogor. Dan berdasarkan keterangan dari Dinas Sos Bogor yang bersangkutan memang mengalami gangguan jiwa sehingga harus mendapatkan penanganan. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!